Aha, itu ada anak kecil, tapi dia sama orang dewasa. Ya kayaknya gak masalah sih, mukanya culun gitu. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik, 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 asik. Panjang baru, baru kenalan, kenalan di jalan. Makasih ya Om Rizky, sudah aja Reddy jalan-jalan sebagai adi yang ulang tahun. Sama-sama Reddy. Pasti Om ngajak Reddy jalan-jalan soalnya masih jomblo ya, gak laku-laku. Nih anak kecil, wadus banget mulutnya. Mungkin ada benernya juga. Aku jelek dan pendek gini, mana ada yang mau. Eh, ya ampun, itu disana lucu banget. Iya, kemoy banget, gemes nih, gantengnya. Eh, cewek-cewek itu kok liat aku sambil senyum-senyum? Hehehe, hehehe. Ih, Cici, yang QR sopirnya. Cepet-cepet kabur. Eh, ya setelah ketahuan puji aku, mereka kabur. Hah, gitu ya saking malunya ketahuan. Mungkin selama ini aku jomblo, karena cewek-cewek pada minder aku terlalu ganteng. Jadi tinggal pede aja sebenernya. Cici, beli baju baru. Yang modelnya kayak kembaranku, Nikola Saputra. Ada dong, bentar. Ini nih. Aku sudah menemukan kembali kepercayaan diriku. Kayaknya malam ini predikat jombloku akan berakhir. Ready? Yuk, cus! Loh, mana mas-mas yang kayak Oji Saputra tadi? Belum bayar tuh. Hai, hai. Mau cari kelinci ya? Yang ini lucu gemuk lho. Terserah, mana aja yang penting murah. Udah cepet. Oke, mau sama kandangnya sekalian, Ayi. Nggak usah. Aku bawa gini aja. Wah, aneh sekali tuh, Nenek. Kayak mau dimakan aja kelinci-nya. Karah-karah belum berhasil dapat tumbal bayi, balik jadi Nenek-Nenek deh. Tapi, menurut pasal perkuyangan, dengan tumbal kelinci ini, aku bisa jadi muda lagi walau hanya beberapa jam. Akhirnya, jadi cantik lagi. Tapi, ini cuma sementara. Aku harus cepat-cepat cari tumbal lagi. Anak Balita bertahan satu minggu. Hmm, lumayan nih. Saatnya cari korban. Aha, itu ada anak kecil. Tapi, dia sama orang dewasa. Ya, kayaknya nggak masalah sih. Wah, mukanya culun gitu. Siap-siap dapat tumbal Balita hari ini. Yeay! Wah, lucu banget. Ini anaknya ya, Mas. Siapa namanya nih? Om. Nggak usah takut, Reddy. Ini cewek aslinya mau kenalan sama Om Rizky. Tapi, Jaim. Jadinya, sok nyapa kamu duluan. Oh, gitu ya, Om. Ini keponaanku namanya Reddy. Kalau aku, Rizky. Single, high quality jomblo. Instagramku, at Rizky Reply. Hah? Aku kan nggak tanya. Aku kasih tau langsung di depan. Daripada kamu diem-diem nyariin ntar. Ih, keheran amat sih nih, cowok. Aku mayang. Salam kenal ya. Hmm, boleh nggak adeknya aku ajak sebentar? Aku belikan bakso di sana, yuk. Bakso, bakso. Ya ampun. Agresif juga nih, cewek. Langsung mau nraktir. Bakso mah, udah sering. Yang di sana aja gimana? Pasti Reddy juga belum pernah makan yang itu. Iya. Ayo, kesana aja, Tante. Pas banget. Aku tadi juga belum makan. Asik bisa berhemat. Lah, apaan sih? Padahal aku mau beliin Reddy aja. Enak juga ya makan di sini. Mayang, liat ya pesannya salad aja. Dasar, arek geneng. Ini aku beremat gara-gara kamu ngajak makan snee Gordon Ramsay. Tapi, demi tumbah segar anak kecil ini, aku harus bertahan dengan dia. Kenapa? Kok kayaknya lagi mikirin sesuatu gitu? Kalau mau minta foto bareng mah, nggak usah dipendam. Sini, foto-foto dulu. Video-video. Kayaknya aku harus pergi sebelum kesabaranku habis. Ah, bisa buat konten TikTok nih. Setelah makan steak, enaknya makan es krim nih, Tante. Oh, Reddy mau es krim ya? Aku ajak jalan Reddy sebentar ya. Beliin es krim. Oke, aku mau upload video-video kita barusan buat TikTok. Nanti aku susul ya. Iya, bener. Edit aja sepasnya. Pelan-pelan aja biar bagus. Yes, aku berhasil menjawabkan Reddy. Tujuanku hampir tercapai. Sekarang, aku harus bujuk anak ini ke tempat sepi. Lihat, itu kayak cewek yang barusan viral ya. Iya, aku tadi juga lihat videonya. Apaan ya? Kok orang-orang pada ngeliatin aku? Mbak, tetap sabar ya menghadapi cobaan. Hihihi. Eh, apa sih maksudnya? Bilang sabar-sabar gak jelas. Wah, pasti masih bersedih. Makanya ketus gitu. Mbaknya ini tadi kan, yang viral di TikTok. Hah? Viral? Iya, ini lho video TikTok-nya. Aku percaya dirimu satu cintaku. Tuhan tolong aku. Katakan padanya. Aku cinta dia. Bukan salah jodoh. Dia untung aku. Bukan orang lainnya. Satu yang ku rasa. Pasti bukan salah jodoh. Sabar ya mbak. Mbak? Mbak? Kurang ajar. Habis kesabaranku. Gara-gara cowok itu, imageku jadi rusak. Sebagai gantinya, kamu, Reddy, akan jadi tumbal aku sekarang. Jangan. Jangan jagati Reddy keponaanku. Ternyata kamu kuyang. Tolongin aku, Rizky. Kebetulan ada kamu, Rizky. Kamu akan jadi korbanku juga. Kenapa kita harus begini? Tak bisakah kamu menerima kenyataan ini? Ngomong apa sih kamu? Tidak jelas. Aku tahu. Kamu marah karena cintamu tak kubalas, kan? Mestinya kau cari undang dirimu-undang saja. Apaan sih? Arek gedung! Move on dong, kuyang! Cinta gak bisa dipaksa! Ayo kita viralkan! Sudah selesai kau udah dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Alas aku, ya! Gak apa-apa kamu, Rizky. Eh, Andi. Iya nih, untung gak apa-apa. Gimana tuh ceritanya? Bisa ada setan naksir? Biasa, Sindik. Aku terlalu tampan. Menyesal aku tanya. Semoga kejadian memerlukan itu gak sampai terdengar ke dunia bersetanan. Untung mereka sukanya liat TV. Jangan sampai liat TikTok. Dari studio RGTI Kepunusirih, Jakarta. Inilah, seputar Indonesia. Tuhan tolong aku, katakan padatnya aku cinta Ria. Bukan salah jodoh, dia untuk aku. Bukan yang lainnya, satu ini bukan salah jodoh.